Para pimpinan Komisi 10 DPR RI, Bapak Didi Yusuf, Pak Saiful Udra, Ketua Komisi, kemudian juga teman baik saya, Pak Abdul Fikri Fakih, ini penghuni tetap di Komisi 10 ini. Para pembicara, teman saya, Prof. Noh dan Prof. Nasir, saya sedikit nirmu intermesu ini pimpinan, jadi kita ini bertiga sama-sama mantan rektor. Jadi insya Allah memang sangat pahamlah soal perguruan tinggi. Pak Noh ini rektor ITS, kampus yang sangat luar biasa hebat, dua periode. Saya Pak Nasir, saya rektor swasta, 14 tahun. Tiga periode? Empat periode. Jadi saya jadi PR3, satu periode, tiga periode, 12 tahun. PR1, empat tahun, jadi rektor 16 tahun, jadi 32 tahun. Itu sudah sama dengan periodenya Pak Harto. Pak Nasir ini rektor, tapi belum sempat jadi rektor, jadi menteri. Jadi pernah wakil rektor, kemudian kepilihan rektor kan? Kepilihan rektor, kemudian milih jadi menteri. Tapi sudah punya pengalaman panjang lah ini. Saya akan tampilkan satu slide. Jadi karena pimpinan mengendaki adanya tentang kebijakan kekinian, ini, jadi saya ditunjuk sebagai menteri oleh Pak Presiden Jokowi itu tanggal 27 Juli 2016. Selama tiga tahun, tiga bulan. Karena tiga tahun, tiga bulan itu memang terlalu pendek, maka saya memang tidak bermaksud ingin bikin yang baru-baru. Menuruskan yang lama saja. Saya tanya kepada menteri-menteri sebelumnya, itu ada Pak Yayang Muayimin, kemudian Pak Malik Fajar, Pak Bambang Tipio, kemudian termasuk Pak Nuh. Tadi Pak Nuh menyinggung tentang K-13, itu saya juga tetap menggunakan K-13 selama jadi menteri. Bahkan waktu itu masih ada KTSP ya Pak Fikri. KTSP ini masih 40 persen waktu saya menjadi menteri itu. Kemudian sampai saya berakhir jadi menteri, itu rapat di Komisi 10 masih membicarakan anggaran untuk sosialisasi K-13. Jadi K-13 itu walaupun di-realisasi namanya K-13, tetapi sebetulnya baru selesai K-19. Betul-betul diterapkan. Jadi saya target sampai saya berakhir periode saya, harus sudah selesai sosialisasi K-13 itu. Kemudian saya ingat betul Presiden hanya tiga saja perintahnya. Pertama itu benai pendidikan budi pekerti, dua revitalisasi pendidikan vokasi, dan yang keempat itu KIP, Kartus Indonesia Pintar. Ini sama dengan yang sebagian Pak Noh. Sebetulnya urusan pendidikan ya tiga saja. Pertama itu kualitas, kedua itu akses dan kuantitas, dan yang ketiga relevansi. Jadi karena saya kebetulan bukan insinyur, bukan akuntan seperti berdua, memang sejak sekolah awalnya saya itu guru. Jadi SMP saya juga PGA, SMA saya juga PGA, kuliahnya juga di Tarbiah, kemudian Ikip, jadi karena itu ya saya sudah pahamlah ketika Presiden, walaupun singkat tiga itu. Itu ya tiga itu sebetulnya. KIP itu akses, kemudian budi pekerti itu kualitas, sedangkan yang revitasi saya SMP itu relevansi. Kenapa waktu itu Presiden risau dengan pendidikan budi pekerti, memang waktu itu sedang kondisi ya betul-betul sangat memprihatinkan. Banyak kelai, banyak mahasiswa, asiswa-siswa mabuk, narkoba, dan seterusnya itu. Maka beliau meningkat, supaya memberikan perhatian budi pekerti, dan itu relevan saya kira di dalam undang-undang dasar. Dalam undang-undang dasar itu, kalau nggak salah kan negara, pemerintah mengusahakan dan menyenggelarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan, serta akhlak mulia. Jadi, akhlak mulia itu ya budi pekerti, yang kemudian kita agak bikin kenian itu karakter itu. Kemudian saya mengintrodusir tentang penguatan pendidikan karakter, yang kemudian menjadi perpres nomor 68 tahun 2017. Jadi, sebetulnya mencerdaskan kehidupan bangsa itu, persaratnya tiga itu, iman, takwa, dan akhlak mulia. Tanpa tiga ini, kita tidak sesuai dengan tujuan, mungkin memang cerdas, tapi tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan kita. Mencerdaskan kehidupan bangsa itu, sebetulnya adalah harus dijiwai dengan tiga hal itu. Itu yang saya pahami waktu itu. Kemudian, yang berkaitan dengan KIP, KIP itu sudah diatur di dalam PP tentang bantuan perlindungan sosial, itu tahun 2016. Kemudian, waktu itu ada permain waktu Pak Anies, itu sudah ada tentang program KIP itu, dan saya akselerasikan, saya kira dengan Pak Fikri, itu kita tahu persis diskusi panjang setiap pertemuan dengan Komisi 10, bagaimana mempercepat KIP itu. KIP itu dulu dibagi, itu lewat desa. Lewat desa. Dengan asumsi, anak-anak itu belum berasa di sekolah, kemudian dijemput, diajak ke sekolah dengan membawa kartu itu ke sekolah. Dan itu asumsi itu tidak benar, karena anak-anak itu sudah berada di sekolah, walaupun miskin, tapi sudah berada di sekolah. Maka kemudian kami menggunakan dapodik yang dibikin oleh Pak Noh, itu kita bagi KIP itu melalui sekolah. Yang tahu persis siapa anak miskin itu bukan kepala desa, tapi kepala sekolah. Dan itulah mulai kemudian, dalam satu, saya ingat betul, dalam waktu tiga bulan, kita selesaikan KIP itu. Dan kartunya waktu itu, Pak Fikri masih ingat ya, kartunya tidak bisa berlaku, karena dibagi di desa-desa, penumpuk di balai desa, tidak bisa dibagikan, karena kepala desa saya takut kalau nanti dibagi yang lain iri. Kemudian, saya usulkan, dicabut itu, kartu itu. Waktu dicabut, jadi perkara, karena itu dananya ratusan meyat, untuk nyetak dan bagi-bagi itu, ini jadi temuan. kemudian, saya kumpulkan himbara yang bagi KIP, yang bagi AIKIP, kemudian saya ajak ngomong, ini saya mau ganti kartu, tapi saya nggak punya uang, tolong Bapak bikin kartu. kemudian, mereka setuju dengan catatan, uangnya masuk satu bulan baru dibagikan, satu bulan itu untuk membiaya, bikin kartu. Dan itulah justru muncul ide, kemudian cashless itu, pembagian KIP melalui bank tanpa, semuanya bagi-bagi Pak. Saya awal dengan Pak Presiden itu, bagi duit itu. Dan itulah muncul, kemudian keluar perpres nomor 363, tahun 2017, 2019, diperkuat itu. 2017 kalau nggak salah, lupa saya. Jadi semua pembagi bahan sos, itu tidak lagi dalam bentuk uang, tetapi langsung melalui bank. Waktu itu saya ingat betul, Pak Presiden nanyakan, ini nanti kalau pakai kartu bank, kan kata KIP nggak muncul gitu. Kalau KIP nggak keluar, nanti kartu pulisan KIP-nya dibikin yang lebih besar Pak, banknya kecil saja gitu. Dan sekaligus bisa untuk tabungan, untuk fungsi menabung. Jadi, kemudian saya minta fatwa dari BPKP, tentang penghapusan kartu yang sudah nombok di, di ngendon di desa-desa. Karena itu, saya kira ingat betul, saya kira pimpinan, waktu sering ada kartu KIP, sak bago, sak goni, dikelimpari, itu kartu yang sudah nggak kepakai. Memang kartu yang sudah nggak berguna. Tapi kan kemudian jadi isu kan waktu itu. Itu contoh ya, bagaimana kita menyelesaikan kasus pada waktu-waktu itu gitu. Karena beliau memang mengharapkan, ini tadi itu, beliau sangat concern tentang akses. Ini anak miskin, nggak harus. Kemudian waktu itu, kemudian beliau minta supaya anak yatim otomatis dapat KIP. Itu di, mohon maaf, di kementerian yang bertanggung jawab, nggak ada itu daftar anak yatim seluruh Indonesia. Justru ada di Dapodik. Saya minta di sisir itu, anak-anak yang tidak, yang yatim itu. Langsung waktu itu, seingat saya hampir 1 juta. Jadi jam 10 malam, Pak Presiden nanya ke saya, telepon, jam 11. Ada nggak data tentang anak yatim yang di seluruh Indonesia itu? kemudian itu tadi, kita minta kumpulkan, ternyata tamu, hampir 900 ribuan. Kemudian kita bagi itu, KIP itu. Jadi, memang kalau kita sudah berada di lapangan, itu banyak hal yang kita selesaikan satu persatu, tidak mungkin kita lihat secara besar. Kemudian, SMK, refektasi SMK. Waktu itu, Pak Nus juga sudah melakukan perbaikan-perbaikan, tapi kan kita tahu, di SMK itu, lebih banyak guru adaptif, guru normatif, daripada guru produktif. Bagaimana cara untuk, merubah, beliau minta supaya penambahan SMK, minimum 50-50, SMA-SMK, dan kemudian, gurunya seperti itu. Maka kemudian, kemudian muncullah ide PPPK. Jadi, PPK itu, asalnya adalah untuk, merekrut guru-guru SMK. Siapa? Yaitu yang disebut dengan, apa, silver expert. Silver expert itu artinya, orang yang ahli, tetapi bukan sekolahan. Dia sampai, ubanan kerja. Kemudian lahirnya RPL. Rencana pembelajaran, rekoklisi itu. Sehingga mereka bekerja itu, kaya-kaya-kaya hargai, sebagai jenjang pendidikan formalnya. Jadi, PPPK itu, dulu asal-musasalnya adalah, untuk cara untuk merekrut, guru-guru SMK, yang memang tidak ada. Karena, misalnya pariwisata, itu enggak ada, ikip jurusan pendidikan pariwisata. Program studi pariwisata ada, tapi untuk pendidikan, guru pendidikan, pariwisata enggak ada. Di ikip itu ada FKT, Fakultas Teknik. Keteknik kan relatif lumayan. Tapi, waktu itu kan yang kita kembangkan kan, program-program studi, yang dianggap lebih ramah dengan pasar. Maka, itu kita rumpak, kita tata. Kemudian, turunlah, impress. Revitalisasi SMK. Revitalisasi SMK. Kemudian, setelah itu, periode-periode kedua beliau, Pak Presiden, meminta supaya diperbesar menjadi, perpres, revitalisasi, pendidikan, dan pelatihan vokasi. Itu, itu, saya beri close, apa, background lah, biar, nah, yang ini pimpinan, ini yang selalu saya tampilkan, jadi ini adalah grand design pembangunan manusia dan budayaan. Jadi, akan kita lihat dari arah jarum jam, putaran dari sini, nah ini, yang paling atas itu, prenatal. Kemudian, muter, nanti yang paling, paling kirinya prenatal ini adalah lansia. Nah, ini lansia. Ini, semua yang tertulis ini adalah bentuk intervensi, kemudian yang di luar ini, output, apa hasilan yang diharapkan, target-target. Kemudian, yang tengah, lingkaran tengah, ini adalah intervensi untuk seluruh umur. Mulai Gerakan Masyarakat Sehat, Sistem Jaminan Nasional, Bantuan Sosial, Revolusi Mental Pembangunan Budayaan, Penanggulangan Bencana, Penangan Disabilitas, dan seterusnya, ini berlaku untuk semua. Tetapi, yang di, di bagian etapa-etapa ini, ini ada intervensi pada masing-masing tahap. Dan sekarang, saya kira, pimpinan juga, pasti juga sedang mengikuti, sekarang kita fokus di hari, seribu hari awal perkehidupan. Nah, seribu hari awal kehidupan, kemudian, isu utamanya, stunting. Dan stunting ini, ternyata, tidak hanya sekedar, bagaimana ngasih makan anak, yang kenyang-kenyang, karena berkaitan dengan kondisi, calon ibu. Karena itu, kita sisiri sampai, sektor yang paling hulu, yaitu remaja putri. Sekarang, kita lakukan kampanye besar-besaran, untuk minum, tambah pil, tambah darah. Yang selama ini, ketika, saya mendikut, anak-anak itu, menerima, tapi tidak diminum, dibuang. Karena baunya arus. Ini saya sudah minta Pak Menkes, untuk cari yang lebih, akrab lah dengan, ya. Karena itu ternyata rawan sekali. Stunting itu, salah satu sumbernya adalah, ibu yang tidak sehat. Salah satu yang tidak sehat, janinnya tidak sehat. Janinnya tidak sehat, itu karena antarain, mengalami kekurangan darah, yang kronis, berlarut-larut. Akibat menstruasi, dia tidak mengakukan, tambahan darah, itu nanti akan mengganggu, janin, untuk jangka panjang. Kira-kira lebih dari, 30 persen, stunting itu, bahkan juga penyakit, bawaan anak, itu dari, janin yang tidak sehat. Dan kuncinya, salah satunya adalah, di samping penyakit yang lain, itu adalah, kekurangan darah yang, berkepanjangan. Apalagi diet ekstrim. Itu kita sekarang, kita susuri. Saya kira kita masih ingat, Pak Fikri masih ingat, saya pertama jadi menko kan, dibully karena punya ide, sertifikasi nikah kan. Setiap orang nikah, harus bersertifikat. Dan sekarang sudah jalan. Sekarang, sekarang 3 bulan sebelum nikah, harus lapor di pos Yandu. Pos Yandu sekarang, tidak hanya untuk, paut Pak. Yang mau, yang mau jadi mantan, harus lapor di pos Yandu. Karena akan kita ukur lengan atas, kalau kurang dari 22 cm, tidak boleh, punya anak dulu. Harus dibesarkan dulu lengannya. Karena itu beruntulah, ibu-ibu yang lengan yang besar, itu berarti, sehat. Jadi, kalau kurang dari 22 cm, pimpinan itu tidak boleh, punya anak. Saya juga baru tahu. Kemudian HB, HB itu, setiap 1 desiliter darah, itu minimum harus ada 12 ml, hemoglobin. Kalau tidak, dia juga tidak boleh, hamil dulu. Harus disihatkan dulu. Sampai di situ, sekarang kita sisir. Jadi, ibu itu menjadi sangat penting. Perempuan itu sangat penting. Jadi, ini saya kira era yang sangat, memuliakan perempuan sekarang ini. Semua perhatian kita posatkan. Termasuk, makan program makanan tambahan, itu tidak untuk bapak-bapak, itu ibu semua. Ibu yang sedang hamil, itu harus, kalau memang gizinya kurang, tadi itu harus ada program makanan tambahan, dan seterusnya. Nah, ini, ini yang kita lakukan. Kemudian di usia dini, usia dini sekaligus ini menjelaskan dari, apa yang sebenarnya Pak Nuh, kenapa ada BLT desa, ada dana pendidikan di, di, di melalui desa. Jadi, sekarang kita ini sedang, punya program, tidak ada, tidak boleh ada satu pendesa yang tidak ada paut. Jadi, semua desa harus ada paut. Walaupun sekarang ini, tahun yang lalu, saya masih ngecek, masih ada 15 ribu desa yang tidak punya paut. Tetapi, terlalu kita susuri, sudah ada TK-TK swasta. jadilah, paut ini, untuk pembangunan fisiknya, itu melalui dana desa. Dan itulah dana pendidikan. Dan di tagging Pak, di kunci, kalau enggak, untuk, Pak Paut, enggak dikeluarkan. Di emark, di emark, di emark itu, sehingga tidak bisa keluar. Harus untuk paut, terutama untuk sarana fisik. Kemudian, untuk operasional, ada BOP Paut. Dan ini kan kita, Komisi 10 kan, yang menganginisasi itu. Dan sekarang, kalau enggak salah, sudah sekitar 6 triun ya, BOP Paut. Jadi, sekarang itu, pendidikan kita naik menjadi program 10 tahun, tetapi bukan ke depan. Tetapi, wajib anak-anak itu, umur 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, harus masuk pendidikan. Namanya Paut itu, pendidikan usia dini. Jadi, itu, Pemimpinan, dari untuk fisik itu, melalui dana desa, kemudian, untuk operasional, ada BOP Paut, yang langsung di drop dari, melalui DAK. Ini untuk, untuk klarifikasi. Jadi, jadi, kemudian, terus, ditarik. Ha, yang saya langsung aja, nanti biar enggak terlalu panjang, biar ada diskusi. Sekarang, apa perhatian kita yang berikutnya, adalah yang dikunir bosok itu, SMK. Revitalisasi SMK, dan revitalisasi pendidikan, yang sekarang kita perlibat menjadi, jadi, tahun Aperiode pertama, Pak Presiden, itu kita diminta untuk, fokus di SMK. Sekarang, posisi SMK, kalau enggak salah, kalau saya enggak keliru, 60 berhenti 40 ya, Pak Friki ya. Jadi, 60 SMK, 40 SMA. Ya. Dan kemudian, kurikulumnya kita desain berupa, tetap, kan 15, 13 dulu, Pak Mofkano. Tetapi, tidak lagi menggunakan, demand, supply driver, driven, tetapi, demand driven. 70 persen kurikulum SMK sekarang itu, yang menentukan kadin. Bukan kita. Bukan kemendikbud. Dan itu tadi sudah disinggung, sudah ada, sekian ratus, daftar kompetensi, untuk SMK dan vokasi. Jadi, sekarang ini kurikulum, itu yang menentukan, untuk SMK itu, bukan kemendikbud ristek. Kecuali, hanya kurikulum umum saja. Tapi, kalau yang sudah berkaitan dengan kemahiran, dan kecakapan itu, menjadi domain dari kadin. Dan kadin sudah punya tim itu. Kemudian, kita juga sedang mengejar sertifikasi internasional. Sehingga, agar lulusan vokasi kita itu, bisa diterima di lapangan kerja, di internasional. Contohnya, misalnya kelautan. Kelautan itu, kita sudah mendapatkan sertifikat dari AILO, AIMO, International Maritime. Sehingga, anak-anak SMK sekarang ini, kalau jadi kapal, tidak hanya sekedar anak buah kapal, bisa jadi mu'alim. Untuk jenjangnya. Dulu hanya jadi menak kapal sampai pensiun. Karena dia sudah, jadi, sebagian besar SMK sekarang, jurusan kelautan kita, itu sudah, terendalisasi internasional. Termasuk pariwisata. Pariwisata itu dengan Swiss. Ini contoh kita bagaimana, merevitalisasi SMK. Sekarang kita perbesar, tidak hanya pendidikan, tapi juga pelatihan. Sehingga ada namanya pelatihan, revitalisasi pelatihan dan pendidikan vokasi. Kenapa? Karena tadi Prohon sudah menyampaikan, pendidikan dan pelatihan itu dua hal yang berbeda. Tetapi harus dipadukan. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri. Karena itu, dengan Perpres 63 tahun 2022, itu sudah ditetapkan bahwa, antara kemenaker, penyedik, bertanggung jawab dalam pelatihan, dan kemenikuristik yang bertanggung jawab pendidikan vokasi, itu sekarang dalam satu payung bersama. Dan di situ yang menjadi anchornya adalah Kadin. Jadi Kadin sekarang itu pemain utama, di dalam upaya kita untuk menyiapkan SDM yang bisa masuk dunia kerja. Kenapa ini menjadi isu kita paling utama? Ya tadi itu Pak Nasir sudah menyinggung tentang bonus demografi. Bonus demografi itu kan sebetulnya, intinya bagaimana biar mereka jadi produktif. Produktif kan harus kerja. Dan kerja itu harus sesuai dengan bidang keahliannya, dan harus tersedia kan. Karena itu faktor investasi itu menjadi sangat mutlak. Karena itu kenapa Presiden sangat concern mendorong supaya segera undang-undang cipta kerja. Ya kan tanpa ada menciptakan lapangan kerja, kita tidak mungkin bisa memanfaatkan bonus demografi. Kita didik kayak apapun, kalau lapangan kerja yang tidak ada, tidak mungkin kita bisa memanfaatkan bonus demografi. Maka antara investasi dengan menyiapkan anak-anak ini, anak-anak usia produktif ini, dengan pendidikan keterampilan yang memadai, maka kemudian itu diharapkan, kita bisa menyongsong dengan optimis, tadi yang sebagikan Prof. Nuh tadi, untuk tahun 2045 Indonesia emas itu. Dan disitulah kemudian wacana tentang Kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu sebetulnya dalam rangka untuk memberikan celah yang lebih luas agar anak-anak itu memberikan ada sebagian kakinya sudah mulai masuk ke pengalaman kerjanya itu. Jadi sebetulnya ide Kampus Merdeka, Merdeka Belajar, itu bukan, itu kan kemasan sejak dulu, sebetulnya praktu profno juga sudah ada gitu. Tapi ini memberi penekanan gitu loh. Kan bagus kata Merdeka itu kan bagus di dalam pembukaan undang-undang dasar tujuh kali loh. Tujuh kata di dalam pembukaan undang dasar itu Merdeka. Jadi karena itu bagus, karena itu cita-cita ide-nya begitu. Memang kalau namanya pilihan itu kan pasti ada trade-off dan pay-off ya. Ada ongkos, ada pendapatan. Antara apel ke pacar dengan nonton atau ikut pengajian, itu kalau kita pilih salah satu pasti ada yang loss, ada yang trade-off. Kalau apel ya nggak ikut ceramahnya Pak Nuh gitu ya. Tapi kalau ikut ceramah Pak Nuh nggak jadi apel. Tidak bisa sambil apel kemudian dengan ceramahnya Pak Nuh kan. Itu sama ketika kita membuat kebijakan, segera mendorong anak masuk ke dunia kerja, itu ya otomatis mungkin core kurikulumnya agak ada yang hilang. Dan saya tahu itu namanya konstruksi kurikulum itu bisa saja yang ada yang hilang. Core kurikulumnya bisa hilang. Karena apa? Karena kita agak sudah mulai mendorong agar mereka masuk ke dunia kerja ini. Jadi ada pay-off, ada trade-off. Dan itu soal pilihan. Pilihan itu tidak ada yang bagus betul, tapi juga tidak ada yang jelek betul. Dan ini sudah kita diskusikan banyak ini. Tadi itu karena kita sangat ingin memanfaatkan betul momentum bonus demografi ini. Jangan sampai terjadi middle income trap. Jadi kemudian dilanjutkan ke merah. Nah ini, ini jadi sekarang ini jadi fokus kita pimpinan, itu pendidikan kita itu memang divokuskan sebagian itu menyiapkan anak-anak masuk dunia kerja. Melalui perpres, pelatihan, revitalisasi, pelatihan, dan pendidikan vokasi itu. Karena itu mestinya kepergunaan tinggi itu sekarang harus beradaptasi, lebih membuka program-program vokasi daripada program akademi. Kita tidak, sekarang kita butuhkan orang-orang yang memang betul-betul masuk dunia kerja. Dunia akademi sangat penting, kan tetap ya namanya piramid pengetahuan itu tetap mengerucut pimpinan. Yang paling bawah itu adalah vokasi, kan begitu. Atau yang paling bawah itu klerik ya, klerik kejuruan. Kemudian vokasi, kemudian yang paling kecil itu profesi. Kalau profesi terlalu banyak itu kebalik nanti. Jadi dokter itu tidak usah banyak-banyak. Tapi yang berubat adalah yang banyak. Kalau nanti dokternya banyak tidak ada yang berubat. Jadi juga kebalik itu. Profesi itu paling tinggi, kan. Jenis pekerjaan, profesi itu kan keahlian. Yang untuk bisa menguasai keahlian itu dibutuhkan pelatihan dan pendidikan dalam waktu yang lama dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Itu namanya profesi. Dan itu mestinya tidak sembarang orang bisa di situ. Kita ini sudah terancur kalah kaprah, perguruan tinggi kita itu. Buka aja pendidikan yang orientisnya sebetulnya profesional. Tapi sebetulnya itu tidak dibutuhkan di dunia real. Asal buka aja. Karena itu kita mestinya juga agak ketat, agak keras terhadap terutama perguruan di negeri. Perbanyak dia vokasi mestinya. Dan itu betul-betul agar segera masuk ke dunia kerja. Karena kalau tidak, habis kita momentum untuk bonus demografi ini. Nah, kemudian mereka kemudian masuk angkatan kerja. Sekarang kita angkatan kerja kita berapa? 146 juta angkatan kerja kita. Penganggur kita 5% lebih. Belum lagi yang nanti akan siap masuk dunia kerja dari SMK dan perguruan tinggi masuk dunia kerja. Ini yang sebetulnya yang menjadi isu yang paling sensitif dalam kaitannya dengan bonus demokrasi itu disini. Kalau kita kehilangan ini tinggal, kalau tidak ambil ya lewat. Take it or leave it. Dan ini tidak main-main, dan ini saya termasuk yang harus bertanggung jawab, termasuk yang nanti ke depan. Jadi kuncinya disini sebetulnya. Karena itu perguruan tinggi mestinya harus fokus disini. Kemudian yang pimpinan saya ingin sampaikan tentang pembiayaan. Jadi sebetulnya menurut saya DPR bisa harus mengoptimalkan fungsi budgeting ya mestinya. Fungsi ikut serta dan mengendalikan anggaran di sektor pendidikan. Budget DPR. DPR. Kan ada fungsi DPR sebagai fungsi budgeting. Kontrol terhadap budget. Termasuk ikut merancang gitu ya. Kalau tidak memang ya saya tahu bapak-bapak kan tidak perhatian tiap hari ya. Tetapi paling tidak kalau dibagi tim gitu sehingga bisa mengawal betul. Kalau di dalam undang-undang ya saya baca ini tadi sudah dibaca juga oleh pimpinan ya. Disibutkan dalam pasal 49 nanyat 1 undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang siktir-siktir itu Jadi bahkan gaji pendidik tidak termasuk. Kedinasan tidak termasuk. Tegas loh ini. Kemudian dari anggaran pendapatan belanja negara pada sektor pendidikan dan dialokasikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Bapak tahu apa yang dilakukan oleh daerah-daerah? Dana DAK pendidikan itu dimasukkan di dalam 20% ini. Sehingga kalau dia bilang saya sudah mengalukan 20% itu diAK, bukan dia yang mengeluarkan dana. Kenapa itu dilakukan? Pertama biasanya fiskalnya memang cekak. Fiskalnya cekak. Yang kedua memang tidak ada niat baik. Dan itu harus dikontrol. Kita ada kok itu minta mendibut itu ada itu anunya berapa serapannya itu ada lokasinya per kabupaten ada itu. Saya dulu sudah menyusun itu. Kemudian yang ini juga diperkuat loh Pak Pimpinan itu di dalam PP nomor 57 tahun 2022 ya. Pasal 87. Itu menyatakan penyelenggaraan pendidikan tinggi kedinasan dibiayai dari anggaran kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan. Tidak menggantikan anggaran pendidikan. Dan perpres ini yang kemarinnya sudah kita, baru kita selesaikan 2022 kan yang alat ini, PP ini. PP yang alat ini. Jadi sebenarnya sudah ada payung hukum, regulasi ada tinggal Bapak bisa enggak menegakkan itu. Kalau kita siap-siap saja gitu. Karena kita berkepentingan betul anggaran pendidikan memang untuk betul-betul selesai dengan aturan ini gitu. Ya. Masalah. Nah ini. Nah. Kemudian. Coba termati. Ada nomenklatur. Anggaran pendidikan yang transfer itu. Itu ada DAU fungsi pendidikan. Jadi walaupun DAU itu dana alokasi umum, tapi di situ ada fungsi pendidikan. Saya pernah tanya kepada Dijen Perimbangan Kuang Daerah. Saya bertanya kenapa kok ada DAU fungsi pendidikan? Kalau sudah ada kata pendidikan berarti kan harus DAK. Itu soal teknis katanya. Tesis kebijakan penganggaran. Karena kalau di situ tidak ada DAU tidak ada alokasi dana pendidikan, tidak memenuhi syarat perundangan-undangan. Saya enggak paham itu. Tapi menurut alasannya begitu. 26 persen. Iya. Cuman masalahnya itu sih enggak apa-apa kalau memang betul-betul khusus untuk pendidikan. Tetapi nomenklaturnya disebutkan diperkirakan untuk pendidikan. Diperkirakan untuk pendidikan. Iya kan? Nah itu Pak Zain Hintin tahu itu. Sudah lama tahu tapi kan enggak pernah dipersoalkan oleh DPR. Saya dengan Pak Fikri sudah menyampaikan juga dulu. Dan itu memang namanya saja diperkirakan. Kalau enggak untuk pendidikan, untuk yang lain juga enggak apa-apa. Iya kan? Atau dipakai untuk jalan. Loh ini kan menuju sekolah. Kan juga untuk pendidikan. Iya kan? Jadi saya sudah berkali-kali menyampaikan. Nah biasana dana ini digunakan DAU ini adalah untuk gaji guru. Gaji guru. Anehnya waktu saya jadi mendikut. DAU-nya naik terus padahal gurunya banyak yang pensiun. Enggak ada pengangkatan baru. Dan itu pernah saya persoalkan juga di Komisi 10 untuk minta disampaikan itu. Jadi gurunya pensiun terus, DAU-nya naik terus. Kemudian daerah keberatan untuk mengangkat guru. Walaupun ada alokasi kan banyak yang mengambil kan? Walaupun diberi alokasi banyak yang mengambilkan. Karena alasannya fiskal. Fiskalnya terbatas. Dan memang banyak kita sangat prihatin loh. Untuk kabupaten kota yang baru merdeka itu biasanya fiskalnya kecil-kecil itu. Hanya hampir 100% mengandalkan dari DAK. Termasuk DAK pendidikan. Nah daerah enggan untuk mengeluarkan gaji. Untuk guru. Sementara sekolah butuh guru. Angkatlah guru honorer. Pakai SK-nya kepala sekolah. Kalau SK-nya kepala sekolah. Itu cukup digaji pakai BOS. Pemerintah daerah enggak perlu mengularkan. Saya waktu itu sudah minta kebuah-buah menteri keuangan. Kita paksa aja itu. Pemerintah daerah harus mengberikan SK untuk guru honorer itu. Dia enggak berani, enggak mau. Dia cari aman. Yaitu biar kepala sekolah mengangkati guru-guru, guru honorer. Kemudian diambilkan dari dana BOS. Dan situlah mulai semrawutnya guru-guru honorer yang enggak pernah selesai itu. Dan saya ingat betul di Komisi 10 sudah saya sampaikan plan kan sebetulnya. Mestinya era kepemimpinan Pak Bokowi selesai ini, guru honorer sudah selesai. Mestinya sudah saya sampaikan di Komisi 10 waktu itu. Jadi asal-masal guru honorer itu seperti itu. Nah bagaimana caranya supaya ini bisa sinkron? Mestinya DAU dengan jumlah guru yang harus dibayar, mestinya harus sama. Harus imbang. Ketika daerah diminta untuk mengangkat guru dengan kuatah tertentu, ke pemerintah pusatnya ini, DAU-nya ini, nanti gajinya. Kalau tidak ya dia pasti enggak akan mau mengangkat. Kalau itu harus mengambilkan dari APBD dia. Apalagi untuk sekolah, untuk kalau Jakarta, Surabaya, okelah itu. Bahkan mestinya Jakarta, Surabaya itu enggak perlu diberi DAK pun enggak apa-apa itu. Tapi bagaimana dengan yang di Papua, yang kabupaten baru berdiri, segala itu. Itu 100 persen ngandalkan dari dana alokasi khusus. Nah ini, jadi saya ingin sampaikan pimpinan, persoalan kekurangan biaya pendidikan itu bukan monopoli perguruan tinggi. Hampir semua dengan catatan tadi itu luruskan itu, kalau kita bisa meluruskan fungsi-fungsi itu, saya yakin anggaran 20 persen itu sebenarnya cukup kok untuk itu. Kemudian yang terakhir perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu sebetulnya IDPT NBH itu kan memang mendorong perguruan tinggi itu mandiri, termasuk mandiri di dalam pembiayaan. Dan mendorong supaya lembaga-lembaga fundraisingnya itu jalan. Saya kebetulan sekarang kan juga Ketua Wali MVA-nya Unisad Raijaya, beliau kan MVA-nya ITS, beliau ini Ketua MVA-nya Undip, ini sama-sama Ketua MVA. Jadi tahu persis lah gitu. Jadi memang menurut saya, PTN kita itu memang tax spender boy. Jadi sudah biasa belanja, tidak biasa cari uang. Jadi harus ada perubahan karakter. Ajarilah mereka ini untuk cari duit, bukan untuk buang duit. Dan ini memang tidak mudah. Saya berani ngomong begini, saya akan menjadi rektor. Sama Pak Prof. Noh, beda beliau memang pembelanja, kalau saya harus cari, kalau enggak cari dulu enggak mungkin belanja kan. Jadi sebetulnya perguruan tinggi itu kalau sudah ada kemampuan, perubahan sikap mental untuk menjadi pencari uang, bukan pembelanja, itu enggak ada masalah. Nama besar, PTNBA itu namanya besar-besar. Tinggal mengkapitalisasi, saya kejauh kemodalnya itu. Iya, dan saya kemarin sampaikan misalnya, naikkan biaya itu jangan serta-merta. Jadi naikkanlah kepada mahasiswa baru saja. Mahasiswa baru, dan itu jangan naik sampai nanti selesai dia. Sehingga orang tua itu punya kepastian. Kalau yang lama itu biar selesai sampai selesai. Memang ada, kalau di swasta ya, itu tetap ada pimpinan namanya variable cost. Jadi memang tidak semua biaya di pendidikan itu, di tinggi terutama, difikskan. Enggak bisa. Misalnya KKN. KKN itu baru 5-4 tahun nanti, enggak mungkin ditetapkan anak mahasiswa baru. Wisuda. Itu kan enggak mungkin ditetapkan. Itu variable cost. Bahkan sebetulnya untuk swasta biasanya, itu momen-momen untuk bisa mengenai biaya tinggi. Misalnya wisuda, itu tarik yang tinggi. Karena enggak ada orang akan protes walaupun mahal. Karena waktu saat gembira, orang mau anaknya wisuda, bayar berapapun dikasih. Kalau perlu, biar satu truk, anak keluarganya datang, enggak apa-apa. Tapi harus beli undangan. Beli undangan, dibayar, datang. Itu kan enggak orang seneng itu, diminta apapun pasti mau. Tapi ketika orang sedang, gajinya sudah telat, ini anunya naik, ya pasti lah itu protes. Jadi menurut saya juga momentum kurang pas. Makanya saya sempat kritik itu. Kalau saya lihat, sebetulnya peraturan menterinya bagus, bermendiput listrik itu, tidak ada pasal yang, itu kan kemudian di, bagaimana mau terjemahkan dari para-para rektor. Saya mohon maaf, mungkin agak nekankan kepada pentingnya pimpinan perubahan tinggi. Ini, insya Allah kami bertiga ini, yang sudah tua-tua ini, pengalaman lah itu. Sudah pengalaman jadi rektor lah. Baik negeri maupun swasta. Nah, ini, menurut saya, perlu ada perubahan, kebijakan yang sifatnya merubah mindset ini. Pada mereka. Contoh begini, pimpinan, saya ingin contoh-contoh yang si peliaja, yang ngelip kan sudah, Prof. Menteri sudah, gambaran sangat luar biasa. Saya 100 persen setuju tuh, bahkan 150 persen. Tapi yang kecil begini contohnya. Misalnya untuk, wisuda. Kalau kita, ada perubahan tinggi, wisuda itu sampai satu bulannya, misalnya 5 ribu. Bahkan 10 ribu sekarang. Itu kalau dibikin satu bulan, satu tahun itu, lima kali wisuda. Dia punya hotel. Ya kan? Sudah komplit itu. Jadi, membayar wisuda, komplit dengan, tinggal di hotel, kampus. Iya. Nanti di situ, ada, semua layan belanja, voucher, mereka yang nanti kalau belanja bisa dapat potongan. Itu, selama wisuda itu cukup untuk nutup biaya, operasional di hotel. Sisanya tinggal cari untung saja. Percaya dengan saya itu. Sudah nyoba, sudah nyoba saya. Ya. Jadi, ini bagaimana mengajari, belum lagi karya riset. Riset-risetnya. Kita ini enggak kalah sebetulnya. Cuma bagaimana mengemas samaan jualan. Maka, mestinya mereka harus dilatih. Sebetulnya, itu juga bisa ada terobosannya. Pilih aja ada pembantu. Dulu malah Pak Presiden, sebetulnya, mengusulkan Pak Ristek itu. Sudahlah, rektornya diambil dari luar negeri saja. Kan ribut kan itu. Itu benar. Kalau tidak berani mengangkat rektor, karena dianulis senat, senior-seniornya itu, angkat aja direktur. Direktur bisnis. Yang baru ada swasta ini. Direktur bisnis. Dan dia dibayar sesedengan kontrak. Dia ditarget satu bulan, dia bisa ngumpulkan berapa meyat. Dia minta gaji berapa. Gitu. Ya. Itu bisa. Menurut saya. Pokoknya banyak seni untuk cari duit itu, perguruan tinggi itu. Kan brand brandnya luar biasa. Apapun bisa dijual itu. Kalau di luar negeri, kalau kita datang ke kampus, kan cuma beli kaos sama topi kan. Itu datang sana ada New York, University of New York itu. Iya kan laris itu. Iya. Cuma bagaimana, ini memang merubah mindset perguruan tinggi menurut saya. Kalau soal anggaran, tadi itu, kuncinya di situ menurut saya. Manfaatkanlah hak budget. Hak budget, komisi 10, untuk mengontrol, mengarahkan penganggaran. Duduk bersamalah dengan Kementerian Teknis tentang pengalokasian itu. Sehingga Bapak juga ketika mengontrol, tahu. Kemarin saya ikut ikut merencanakan, sehingga saya tahu persis mana yang harus. Nah ini mohon maaf, ini mungkin agak menggurui, karena Mbak Bapak kan saya lebih tua dari Bapak-Bapak kan. Jadi ini, ini menurut saya, beberapa poin dari saya. itu tadi. Jadi sebetulnya kita sudah berada dalam track dan indikator-indikator untuk menjuduh Indonesia itu, ya itu. Sesimpel itu satu slide itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.